Kami lanjutkan saudara kekecewaan Presiden Jokowi berkaitan dengan penanganan COVID-19 dimana COVID-19 naik lagi dalam beberapa hari terakhir ini dan apakah ini kemudian berujung reshuffle dalam arti ada perubahan manajemen yang diperlukan dilakukan oleh Presiden terhadap para pembantunya menteri atau bukan menteri untuk penanganan COVID-19 terutama. Mas Doni tadi Anda mengikuti Mas Kodari panjang lebar menjelaskan saya sedikit merumuskan saja bukan menyimpulkan begitu koordinasinya ini harus diambil pusat sedemikian rupa sehingga satu komando. Nah hal-hal ini yang tampaknya belum terjadi. Apa sih yang menghalangi ini semua? Kan kita sudah 10 bulan kita sudah banyak melihat contoh bagaimana ketika diserahkan ke pemerintah provinsi bahkan DKI saja ragu-ragu terhadap kerumunan dan lain-lain. Hal-hal semacam itu kira-kira yang sekarang publik melihatnya apakah akan ada perbaikan dari sisi ini di Presiden maupun dari istana? Mas Don? Baik. Kalau kita lihat pemerintah provinsi ini bervariasi. Betul seperti dikatakan Mas Kodari tadi. Ada yang cukup berhasil, ada yang kurang berhasil. Karena Presiden sudah mendelegasikan menang pada Kepala Daerah maka sementara ini yang bisa dilakukan adalah memberikan arahan, memberikan instruksi, teguran bagi Kepala Daerah yang abai, lalai terhadap protokol kesehatan. Termasuk kemarin DKI dan Jawa Barat ditegur langsung begitu ya sama Presiden? Betul ya untuk kasus pertamburan terutama kan Presiden langsung mengatakan bahwa ya Pak Daerah harus pegang kendali penuh terhadap agasan protokol kesehatan dan jangan ikut berkerumun. Itu disampaikan secara terbuka. Nah tapi kalau saya menyimak tadi dari Mas Kodari maka kan usulannya adalah ini semua ditarik ke pusat. Jadi ya Gubernur hanya mengikuti apa yang menjadi... Boleh saya tambahkan dikit Mas Don? Dikit ya Mas Kodari. Jadi sebetulnya begini, buat saya yang penting ditarik ke pusat itu dan aturannya harus nasional itu datang dari tingkat nasional itu adalah soal Gakum saja gitu. Tapi untuk 3T dan 3M memang peran dan tugas dari pemerintah daerah tetap penting gitu. Pertama memang mereka yang tahu situasi dan kondisi detail di lapangan. Yang kedua dalam implementasinya seperti 3T ini memang itu wilayahnya adalah pemerintah daerah. Bahkan lebih restrik lagi itu dinas kesehatan begitu. Jadi mohon maaf ya dari tiga variabel itu bukan berarti semuanya ditarik ke pusat. Hanya Gakum saja gitu. Karena kita sadar bahwa ini elemen yang belum berjalan dengan optimal. Dan begitu diserahkan ke daerah ternyata miskoordinasi, tidak konsisten, dan tidak sesuai dengan harapan kira-kira begitu. Dimengerti. Oke. Mas Don? Jadi kan ini persoalan siapa yang menjadi penjuru, siapa yang menjadi pendukung. Kalau selama ini kan dengan impresi itu maka tentu saja pemerintah daerah penjurunya TNI-Folri menjadi pendukung. Untuk operasi-operasi menegakkan hukum. Nah tentu saja sampai Mas Kodari tadi saya kira hal-hal untuk evaluasi terhadap penjuruan hukum yang diberjalan selama ini. Begitu. Jika memang dirasakan perlu, ya bisa saja. Kemudian itu kemudian gak kum ditarik ke pusat. Tapi sekali lagi ya untuk sementara waktu karena impresi itu masih berlaku, ya maka kewenangan ada di pemerintah daerah. Memang diharapkan, bukan diharapkan, diperintahkan pemerintah daerah untuk betul-betul memperhatikan. Ya Presiden kemarin juga mengatakan pemerintah daerah harus memegang kendali penuh. Begitu, ya. Nah bahkan kemarin Menteri Dalam Negeri sudah melakukan pemerintah daerah juga. Ya. Di ratas tanggal 30 November Presiden mengingatkan lagi melalui Mendagri ya, Pak Tito, tolong ingatkan Kepala Daerah. Tapi masalahnya kan Mas Doni, Kepala Daerah punya kemampuan yang berbeda-beda nih untuk penegakan hukum. Kalau kita makin mengerucutkan ke situ. Ada yang ragu-ragu, ada yang bagaimana, dan segala macam. Ya, akhirnya kemudian masyarakat kayaknya ini boleh berkerumun, ini atau apa, dan segala macam. Nah, semacam itu kan harus cepat evaluasi dilakukan dan kemudian diambil perbaikan-perbaikannya. Mengarah ke sana nggak sih Mas Doni, kita sudah sekian bulan ini melihat situasi ini? Ya, semua mungkin. Ya, untuk sementara waktu yang menjadi kebijakan adalah itu saja ya tadi ya, memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk menegakkan protokol kesehatan. Begitu, itu yang sementara waktu masih dilakukan ya. Ya, ke depan ya itu saja evaluasi-evaluasi pasti akan dilakukan. Masukan-masukan dari masko dari tadi saya kira menjadi satu yang penting. Ya, karena kan memang persoalannya adalah betul setingkang saudari katakan. Ya, kalau tidak ada gagum ya, maka tentu saja angka positif harian itu tidak bisa kunjung turun. Begitu, dan sementara kita sudah hampir 10 bulan ini mengalami COVID-19. Tapi sekali lagi, semuanya akan terpulang pada nanti bagaimana evaluasi dan apa yang akan dituskan oleh Presiden. Begitu Mas Bayu. Oke, Mas Kedari cukup ini untuk kita lihat ke depan. Tadi Mas Kedari mengatakan ini, berkaitan dengan mudah-mudahan vaksin bisa segera tersedia dan kemudian dimulai vaksinasinya nanti segala sesuatunya. Bukan bermaksud untuk mendorong reshuffle, bukan. Tapi apakah kemudian berkaitan dengan ini semua juga dilihat. Kita juga mendengar bagaimana simpang siurnya, kira-kira begitu saya ingin menyampaikannya, vaksin ini akan tersedia di Desember atau tidak. Kemudian, skema vaksinasi nanti seperti apa dan lain-lain. Kita belum mendengar secara jelas dari satu orang siapa yang betul-betul nanti akan menyerahkannya kepada publik atau menyampaikan kepada publik. Hal-hal berkaitan dengan ini, ini kan sangat krusial nanti waktu vaksinasi. Nah, di titik itu, apakah ini kemudian menjadi momen bagi Presiden, bagi Istana untuk kemudian melihat, memperbaiki semua lininya setelah mengevaluasi selama 10 bulan terakhir. Ini, dan memperbaiki semua lini komunikasi sistem dan lain-lain berkaitan dengan penanganan COVID-19, termasuk Gakum. Iya, saya pada dasarnya percaya ya, pasti Pak Jokowi itu akan melakukan reshuffle, cuman waktunya kapan. Dalam situasi yang normal, waktu itu bisa dalam tanda kutip terjadwal ya, katakanlah misalnya setahun setelah pemerintahan berjalan. Itu kan sudah kesempatan tuh raportnya, masing-masing itu seperti apa. Ibaratnya, kalau dulu Mas Bayu kuliah itu kan semester pertama ada IP, semester kedua ada IP. Kalau dua kali IP-nya di bawah rata-rata itu kan DO kan begitu. Nah, itu dalam situasi khusus, dalam situasi biasa, dalam situasi khusus seperti sekarang ini, saya kira kemudian ada pertimbangan lain. Betul, betul, betul. Nah, soal vaksin sendiri, kalau saya mengusulkan, agar dibentuk komisi vaksin nasional gitu loh. Jadi, dia jangan diberikan kepada institusi yang ada, karena institusi-institusi yang ada seperti Departemen Kesehatan, itu pekerjaannya sudah amat sangat banyak ya. Kita kan pada hari ini, walaupun COVID yang sakit kan bukan cuma COVID doang, sakit gantung, sakit malaria, sakit TBC, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, terus terang, saya berbicara mengenai vaksin ini, teringat mengenai pemilu begitu ya. Jadi, pemilu itu adalah suatu kegiatan yang pertama tentunya harus independen ya, dia lepas dari pemerintahan. Tapi yang kedua, memang dia dibuat menjadi sebuah komisi yang khusus, karena aktivitasnya, personalianya, kemudian logistiknya, itu amat sangat luar biasa gitu loh. Sehingga dibutuhkan suatu komisi, suatu badan yang khusus fokus mengurus hal ini. Saya melihat ada paralelisme antara pemilu itu dengan kegiatan vaksinasi, begitu loh. Sehingga kemudian memang harus disusun sedemikian rupa, sebuah komisi vaksin nasional, yang memang tugasnya hanya mikirin itu gitu ya, dan sangat mendetil, sangat-sangat mendetil, karena kita bicara mengenai vaksin harus diinjeksi, kemudian nanti tergantung vaksinnya itu, penyimpanannya itu, usuhunya berapa, alat penyimpanannya seperti apa, distribusinya bagaimana, begitu. Hemat saya itu tidak bisa diberikan kepada infrastruktur yang ada, misalnya diserahkan kepada Pemda, diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Waduh, kacau. Masalahnya kalau vaksin ini kacau, ya semua skenario yang lain itu juga kacau gitu loh. Berarti yang Anda katakan ini menjadi kunci tadi kan? Betul, betul, betul. Ya, Mas Doni, singkat, mengenai apa, berkaitan dengan vaksin ini, di KSP juga terus memberikan masukan kepada Presiden Istana menyiapkan ini semua? Ya, semua sudah disiapkan, ya tentu saja, insya Allah pertengahan atau akhir Januari, ya begitu kemudian sudah ada, apa namanya, laporan ad interim dari BPOM, BPOM sudah ada, apa namanya, otorisasi tentu saja bisa segera dilakukan, begitu. Tapi tadi terkait dengan Komisi Vaksin Nasional, itu saja ini menjadi satu yang perlu dipertimbangkan karena saya semangat pemerintah saat ini adalah mengurangi badan, ya lembaga, ya dengan apa namanya, pembubaran badan-badan. Nah, ini yang saya kira nanti seperti apa kita lihat efektivitasnya dan tentu saja apa, apakah ini bisa mendukung upaya penyelesaian COVID-19. Oke, sedikit di bagian-bagian akhir kita ngobrol pagi hari ini, menebak apa yang dilakukan Pak Jokowi sebagai Presiden. Mas Kodari, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sekarang add in trim dan dipegang langsung karena memang dibawah koordinasinya oleh Pak Luhut sementara ini. Menterinya kosong, begitu. Orang kemudian berpikir apakah ini akan segera diganti. Sementara Pak Luhut juga, respek saya kepada Pak Luhut, kadang-kadang di mana saja ditempatkan untuk bahkan menangani COVID-19 di 9 provinsi kemarin, begitu, nah kita butuh memang Pak Luhut untuk bergerak cepat lagi berkaitan dengan banyak hal, begitu. Apakah ini akan kita lihat sebagai langkah-langkah risafel? Karena Menteri kan harus diganti, apakah tetap akan dari Gerindra, orang mengatakan ini ada kekecewaan Pak Jokowi menyerahkan kepercayaan pada Gerindra, tapi ternyata mencoreng begitu kepercayaan tersebut, kira-kira begitu. Ini akan mengganggu atau justru tidak akan apa-apa karena kemesraan tetap ada antara Pak Jokowi dan Gerindra, ternama Pak Prabowo? Saya kira kata kuncinya di situ, jadi kata kuncinya adalah tingkat kepercayaan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Jadi sejauh ini saya melihat bahwa kepercayaan pada Pak Prabowo itu masih amat sangat besar ya. Dan pernyataan-pernyataan Pak Prabowo juga selama ini memberikan pesan yang juga satu arah gitu, jadi mutualistik ya, dukungan-dukungan bahwa Pak Jokowi membela rakyat dan seterusnya itu mutualistik. Dan terakhir kemarin dari Pak Sekjen secara terbuka menyatakan permintaan maaf kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Dan saya kira itu bisa dibaca sebagai sebuah gestur yang sangat positif. Jadi saya kira karena situasi dan kondisi belum pasti, maka Menteri KKP ini akan segera diganti ya sendiri tanpa... Tetap dari Gerindra? Pasti tetap dari Gerindra. Atau lebih tepatnya, pasti dari Pak Prabowo. Nah siapa orangnya ya itu kembali kepada beliau berdua. Kalau Mas Bayu bisa wawancara Pak Prabowo, siapa calon penggantinya, saya kira luar biasa itu nanti. Nanti saya tanya Rosyana Silalahi dulu, Mas Godori. Oke, nah haus macam itu. Mas Doni, dilihat seperti apa KSP melihat kekosongan untuk sementara ini di KKP? Apakah ini akan perlu diganti? Mengingat kelautan dan perikanan, itu janji-janji juga dari Pak Jokowi pada masa kampanye di periode untuk kedua ini? Penting bagi Pak Jokowi meninggalkan legasi di sana dengan baik? Ya, kementerian KKP adalah kementerian strategis. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Lautnya mungkin 75% dari total wilayah Republik Indonesia. Kekayaan lautnya perlu dikelola sebaik mungkin untuk menambah pendapatan negara. Jadi saya kira pejabat definitif diperlukan. Tapi kapan dan siapa, tentu saja kita serahkan pada Presiden. Banyak analisa tadi ya, seperti Mas Godori mengatakan. Nanti dari Gerindra atau profesional. Tapi perlu saya sampaikan juga di sini bahwa dua variable itu saya kira memang dua yang saling melengkapi. Dan banyak juga kalangan profesional yang bukan kader, tapi mendapat dukungan politik lah dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Jadi saya kira variable-variable itu menjadi satu yang dipertimbangkan. Tapi sekali lagi semua terpulang pada Presiden sebagai pegang hak penuh prorogatif. Saya agak beda sedikit. Sebab mengganti Pak Heddy Prabowo. Oke, Mas Doni. Silahkan, Mas Kedari. Saya agak beda sedikit ya. Untuk bola KKP ini hemat saya ada di tangan Pak Prabowo. Begitu. Jadi cepat atau lambatnya tergantung kepada Pak Prabowo. Jadi sekarang Presiden Jokowi sudah berkoordinasi dengan Pak Prabowo. Saya tunggu nama Pak Prabowo kira-kira begitu. Pasti, pasti begitu. Pasti gesturnya ke sana. Jadi, bolanya di tangan Pak Prabowo. Dan saya kira ini Pak Prabowo memang sedang merenung, berpikir. Dan buat saya ini pasti tidak mudah. Sekali lagi saya pernah menyampaikan, saya menduga bahwa Pak Prabowo ini sebetulnya shock ya. Dengan ditangkapnya Idi Prabowo. Karena Idi Prabowo begitu dekat, begitu lama. Dan saya yakin begitu dipercaya oleh Pak Prabowo. Ternyata kok hasilnya begini. Ibaratnya air susu dibalas air tuba. Nah, orang yang sudah pernah mengalami kecewaan seperti ini dan sedalam ini kepada orang yang sangat dekat tentu tidak mudah untuk menemukan pengganti yang bisa dipercaya kembali. Dan siapapun penggantinya tidak boleh lagi berbuat kesalahan. Betul, betul. Jadi saya melihat pergantian Menteri KKP ini, khusus kali ini, ini elemennya bukan politis tapi sangat personal dan sentimental. Nah, kalau sudah begitu itu kita nggak bisa ngomong tuh tergantung Pak Prabowo itu. Bagaimana tolak terhajutnya itu. Baik. Pak Mas Kodari, cepat atau lambat reshuffle akan terjadi. Pergantian Menteri di KKP ini akan menjadi pintu masuk reshuffle dan kemudian menjadi pintu masuk untuk membenahi banyak hal mengenai lini kabinet. Beberapa kali ada kekecauan dari Pak Jokowi dan publik mengetahuinya dalam sebuah ratas misalnya. Terakhir 30 November. Ya, lagi-lagi tidak ya. Jadi reshuffle atau peristiwa tertangkapnya satu menteri lalu diganti menteri yang lain menjadi pemicu reshuffle itu adalah dalam situasi khusus, eh situasi umum. Sekarang ini situasinya khusus, karena itu khusus tahun 2020 ini, 2021, pintu reshuffle adalah vaksin dan COVID. Kalau COVID terkendali, vaksin sudah jelas, maka kemudian pintu menuju reshuffle itu saya kira akan terbuka. Baik. Oke, terima kasih Mas Kodari untuk analisinya pada pagi hari ini. Mas Doni, terima kasih waktunya dan mudah-mudahan banyak masukan yang bisa disimpan dan disampaikan ke Pak Jokowi melalui Pak Muldoko. Salam untuk seluruh tim KSP. Salam sehat, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dialog atau diskusi kita yang lain. Selamat pagi. 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 Pagi.